Sehingga acara tadi berjalan lancar, Alhamdulillah Mohonanya juga sebetulnya dia gak rewel, tapi dia nangis Karena dia ngantuk gitu, jadi sempat tadi Ya Alhamdulillah hari ini kami baru saja sekeluarga Melaksanakan kegiatan yang bernama Tidak Sintan ini Dimana bahasa Indonesia turun tanah ya Dimana anak-anak yang berusia sekitar 7 bulan Mereka akan mulai menginjakkan kakinya ke tanah Dan itu sebagai sebuah simbol bahwa mereka akan terus berjalan melangkah Dengan ketuntunan dari orang tuanya insyaallah Nah hari ini Rijis memang diantara kami semuanya sekeluarga Dia yang paling mencintai, kami semua mencintai Namun Rijis senang dengan tradisi-tradisi yang seperti ini Sehingga dibuatlah Tidak Sintan ini untuk Moana Dimana sebenarnya ini adalah yang pertama kali yang kami lakukan Baik saya, adik-adik kedua maupun Rijis Sebenarnya pertama kali dalam keluarga kami Dan kami bahagia karena hari ini didatangi tidak hanya oleh keluarga maupun sahabat Tapi juga didatangi oleh para santri-santri guru-guru Quran Dan juga keluarga yang dari Brebes ya Keluarganya Papah dari Jawa Tengah Kemudian keluarganya Rian juga Ayah-ibu Rian dari Aceh datang kemari Jadi acara seperti ini mengumpulkan keluarga besar Momen untuk bertemu dengan keluarga besar Tadi terhadap sempurnya Moana ngambil apa sih gitu? Atau ada pejabat yang lucu katanya yang waktu tidur? Yang saya tahu tadi Moana memang karena ini kan waktu tidur siang kan Jadi dia tadi sempat tertidur juga Sehingga acara sempat ditudur sampai Moana bangun Dan acara berjalan dengan lancar Alhamdulillah senang sekali juga Tadi ada tausian dari guru kami ya Abi Adil Faisal Dan Moana Memang Moana ini anaknya gak rewel ya Jadi ketika dia terbiasa dengan acara-acara yang ramai Dengan orang-orang yang banyak Karena selama ini di sekolah kemana pun Pasti membawa Moana ikut serta Sehingga acara tadi berjalan lancar Alhamdulillah Moana juga sebetulnya dia gak rewel Tapi dia nangis Karena dia ngantuk gitu Jadi sempat tadi diudur sedikit ya Bila banyak diisi obrolan-obrolan sampai Moana bangun Jadi tidak dibangunkan secara paksa Enggak kita biarkan Moana tidur dulu Sampai dia bangun sendiri Dan hari ini senang karena Tidak setiap hari kami dikumpul bersama dengan keluarga besar Ini sekaligus menjadi momentum pertemuan sebelum acara Sebelum penyambut ulang dicara Ramadan Jadi momentum hari ini adalah momentum bertemu dengan keluarga besarnya Rijis Keluarga besarnya Rian Dan sekaligus sebagai selatuh rahmi Menyambut ulang dicara Ramadan Dan hari ini pengisi acaranya tadi kami bahagia Karena hari ini diisi juga oleh Tidak hanya ada tausiah Dan juga doa bersama Dan juga menggabungkan unsur adat budaya Jawa Tapi juga kami masih menggunakan hadroh ya Sebagai seni dari Islam Jadi Islam itu memiliki seni Salah satunya adalah seni Islam berupa hadroh Jadi diisi oleh para penghafal Quran Mereka membawa salawat dengan hadroh Dengan rebana dan sebagainya Jadi adat budaya itu digabungkan dengan Alhamdulillah Ya diperkenalkan seni dari agama Islam Mungkin tadi ini sendiri Di turut adil gak sih itu untuk mempersiapkan konsep acara hari ini? Tentu kalau di belakang layar Tidak tanya beliau ya Jadi beliau yang memang untuk membuat acara ini kan tidak tiba-tiba laku gaji Pasti ada persiapan-persiapan Kemudian ada orang banyak yang terlibat di belakang ya bah Banyak kami ucapkan terima kasih Karena berbagai macam meeting-meeting dilakukan untuk membuat acara ini Mungkin dari Bang Rulo yang memang orang di balik layar Yang bisa menjelaskan persiapan acara ini Sampai hari ini sebenarnya seperti habis itu Ya Alhamdulillah lancar hari ini Untuk bayang di TV itu baru saat-saat kemarin Baru melakukan Cepet banget Cepet banget Ada beberapa TV yang mau Jadi kita pilih yang sekarang ini Nah jadi persiapannya itu lumayan singkat Tidak terlalu lama Di awalnya mau buat YouTube aja Jadi ya TV mau Tidak Tadinya acaranya tidak mau dibuat terlalu besar ya Termasanya private sekali Namun dikarenakan keluarganya ibu banyak Keluarganya papa banyak Keluarganya nyarian budak banyak Sahabat-sahabat ganggu banyak Sebetulnya sahabat-sahabat ribu banyak Jadi memang kita menambah kapasitas ya Bang Kita panggungan temen-temennya baru kemarin sih Dia memang udah datang banget Dari awalnya memang antara Ya dikosak yang tidak dibuat Ya itu kisim pengen buat Terus dari dulu memang beliau mengatakan Aku punya cita-cita Papa bisa gendong Moana Dan Papa pengen bersama dengan Moana Jadi aku pengen Walaupun Papa nggak ada Moana bisa mengenal tradisi dari Dari sebelumnya ayahnya Kakek ya Jadi dari anak-anak kita mungkin nggak ada kayak gini Ya Umi tadi juga kan Anak-anak juga aktif ya Di badan saat anak-anak itu Kenapa sih Umi Untuk waktu menghadapi kerempatan anak-anak? Kalau anak-anak aktif itu Justru sesuatu hal yang disyukuri Karena anak-anak aktif artinya anak-anak sehat gitu Moana aktif Anak-anak saya aktif Jadi kita biarkan anak-anak bermain Dalam acara ini ya Bang Kita nggak batasin anak-anak Yang jelas selama acaranya berlangsung dengan baik Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu acara ini Itu banyak ya Orang-orang yang Busana-busana yang cantik Makanan-makanan yang enak Tempatnya yang cantik Itu semua akan pertolongan dari orang-orang Banyak yang bantu Banyak yang bantu Walaupun Terima kasih semua Ya Walaupun persiapannya sangat singkat Namun Acara hari ini berjalan dengan lancar Doanya juga indah Masya Allah Kemudian dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa Masya Allah akan menunjukkan terima kasih Jumlah nggak hujan Ini sempat hujan dikit ya Ya Sebenarnya ini karena kami ini Acara Tidak Sintan ini kan Beberapa hari sebelum Ramadan Dan keluarga kami semuanya berkumpul Jadi sebenarnya kalau untuk Richis dan keluarga Dari pihak Rian dan ibu kami Memang mereka berencara keluar kota Sebelum kembali gitu ya Berlibur sujana Karena mumpung keluarga-keluarga lagi pada Di Jakarta Kenapa baru hari ini Kita baru pulang umurnya Jadi emang disempatkan dia Mikul terakhir Ya jadi kami menyempatkan Jadi berkumpul dengan Berbagai macam anggota keluarga Sebelum kuasa dan Beberapa dari keluarga kami Tapi kami belum tahu ya Beberapa dari keluarga memang Mereka merencanakan berlibur dulu Sebelum kembali pulang ke kampung Halamannya masing-masing Seperti itu Kalau kami sendiri memang Pastinya di dalam bulan Secara malam pasti ada Momen-momen untuk Berkumpul bersama dengan Anggota keluarga Keluarga besar Jadi biasanya nanti Mungkin kita akan bergilir Kapan berbuka di rumah Adik saya yang ketiga Richis Kapan berbuka di rumahnya Cindy Kapan berbuka di rumah saya Seperti itu Tapi kita merencanakan Ada momen yang kita Bisa berlibur bareng lah Entah di bulan kuasa Mungkin nanti pasca Harira Idul Sipri Insya Allah Untuk pekerjaan sendiri Di mana? Sudah sempat keluar juga Belum sih? Sempatnya keluar Insya Allah Insya Allah Beberapa hari ini belum Tapi insya Allah Saya pikir kalau kita Ziarah kubur itu Bukan hanya Waktu-waktu tertentu ya Bukan harus Sebelum Ramadan Atau ketika Harira Idul Sipri Ziarah kubur bisa setiap saat Kita harus menuju Waktu-waktu tertentu Tapi kalau di Ramadan ini Memang kami masih Sibuk dengan kegiatan masing-masing Beliau punya kegiatan Sibuk punya kegiatan Dengan Berbagai macam syutingnya Saya pribadi Masih dengan kegiatan yang sama Kita masih terus berada di pesantren Dan safari dakwah Semana-mana Jadi Itulah yang kami lakukan Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya Kalau untuk safari dakwah Maka di pesantren Berarti untuk pekerjaan Selama bulan Ramadan Akan lebih banyak Seperti apa nih Mbak? Kalau untuk saya pribadi Masih ada safari dakwah pasti Setiap minggu itu ada safari dakwah Kita keliling Indonesia Untuk berdakwah Dan di bulan suci Ramadan Khusususnya kalau kami sekeluarga Karena rumah kami sebelah Dengan pesantren Pesantren keluarga ini sebetulnya Sehingga setiap hari itu Ada tamu-tamu yang mengisi Cerama-cerama Jadi kami harus Berhadir Setelah tarawih Biasanya ada cerama-cerama Dari buru-buru kami yang Soleh ya Memberi ilmu Jadi setiap minggu Sibuk dengan Tarawih Dan kemudian menyambut tamu-tamu Yang datang setelah Membagi waktunya dengan keluarga sendiri Seperti apa Mbak? Berbagi waktu Anak-anak kebetulan libur ya Mbak ya Di seminggu pertama ini Mereka libur Jadi pastinya Kalau berbagi waktu Ya pasti ada masa untuk umat Ada masa untuk pesantren Ada masa untuk anak-anak Kalau kita sama anak-anak Memang kita caranya Selalu di pesantren Bareng-bareng Dan kemudian Sahur Anak-anak Seperti Sulaiman Itu anak saya nomor 4 Dia umpusnya Sudah 2 tahun Walaupun anak-anak Mungkin puasa Bukanya siang hari Ataupun sebagainya Tapi semua anak ikut sahur Jadi kalau sahur itu Semua orang bangun Biasanya jam setengah Jam 3 Atau jam tinggal lewat Kita semuanya bangun Itu menjadi momen Untuk mendekatkan diri Satu sama lain bonding Karena tidak hanya makan bersama Tapi juga mengaji bersama Selat bersama Seperti itu Tapi dicoba untuk full Kuasa gak sih? Anak-anak yang usianya sudah Seperti Maryam 7 juta 8 tahun Jadi 7 jutaan dia full Tapi anak-anak lain Yang masih 2 tahun Yang masih 5 tahun Apalagi Sulaiman ya Dia belum kuasa Kalau Ibrahim Dia masih setengah hari Sampai hari Sampai